Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada, kiranya damai dan sukacita oleh roh kudus, melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa, Bapak kami dalam kerajaan sorga, Bapak yang baik, ajaib, dan penuh kasih karunia. Bapak yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan. Oleh karena pertolonganmu di sepanjang hari ini, kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kami, melakukan segala aktivitas kami, dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pada saat ini kami kembali akan merenungkan firmanmu, berbicaralah kepada kami, urapi kami, jamah hati kami, supaya kami mengerti akan maksud firmanmu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, amin. Sahabat suara kasih, pembacaan Alkitab kita hari ini, terambil dari keluaran 40 ayat yang ke-34 sampai 38, keluaran 40 ayat 34 sampai 38, lalu awan itu menutupi kemah pertemuan, dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Sehingga Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan, sebab awan itu hinggap di atas kemah itu, dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Apabila awan itu naik dari atas kemah suci, berangkatlah orang Israel dari setiap tempat mereka berkemah. Tetapi jika awan itu tidak naik, maka mereka pun tidak berangkat sampai hari awan itu naik, sebab awan Tuhan itu ada di atas kemah suci pada siang hari, dan pada malam hari ada api di dalamnya, di depan mata seluruh umat Israel, pada setiap tempat mereka berkemah. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah, keluaran 40 ayat 38. Sebab awan Tuhan itu ada di atas kemah suci pada siang hari, dan pada malam hari ada api di dalamnya, di depan mata seluruh umat Israel. Pada setiap tempat mereka berkemah, judul renungan kita hari ini adalah, ketika hidup kita tersesat, ditulis oleh, Cindy Hess Casper. Sahabat suara kasih, pada tanggal 28 Januari tahun 1986, pesawat ulang alik calenger, milik Amerika Serikat, meledak 73 detik setelah lepas landas. Dalam pidato, untuk menguatkan bangsanya yang berduka karena tragedi itu, Presiden Reagan mengutip puisi, High Flight karya John Gillespie Magee, seorang pilot pada masa Perang Dunia Kedua. Dalam puisi itu, ia menulis tentang pergi ke angkasa tinggi yang suci dan tak terlampaui, dan merasa sedang mengulurkan tangan, hendak menyentuh wajah Tuhan. Walaupun kita tidak dapat secara harfiah menyentuh wajah Tuhan, terkadang kita merasakan pengalaman luar biasa, saat menyaksikan indahnya matahari terbenam, atau keheningan di tengah alam yang memberikan perasaan, bahwa Allah itu dekat. Beberapa orang menyatakan, bahwa momen-momen istimewa seperti itu, seakan mendekatkan surga dengan bumi, karena, Tuhan terasa lebih dekat. Bangsa Israel mungkin merasakan kedekatan seperti itu, ketika Allah hadir menyertai mereka di tengah padang gurun. Dia menyediakan tiang awan pada siang hari, dan tiang api pada malam hari, untuk memimpin mereka di sepanjang perjalanan melintasi padang gurun, saat mereka bernaung dalam kemah, kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Sepanjang pengembaraan itu, mereka tahu Allah menyertai mereka, sahabat suara kasih, mana saja kah tempat di alam ini, yang membuat kita merasa sangat dekat dengan Allah. Bagaimana kita dapat mencarinya kapanpun dan dimanapun, marilah kita renungkan, saat kita menikmati keindahan ciptaan Allah, Kita semakin menyadari, bahwa dia hadir di mana-mana, ketika kita berbicara dengannya dalam doa, mendengarkan firmannya, dan membaca Alkitab, kita dapat menikmati persekutuan dengannya, kapanpun dan dimanapun. Amin, Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini, semoga menjadi berkat bagi kita semua, dan untuk menutup renungan pada malam hari ini. Mari kita berdoa, Bapak kami yang di sorga, Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, tolonglah kami untuk selalu mencari dan mendapatkanmu, bahkan ketika kami tersesat di padang gurun kehidupan ini. Kami bersyukur juga, Bapak, karena engkau sudah memberikan begitu banyak berkat dalam hidup kami. Ajarlah kami juga, Bapak, untuk mengucap syukur kepadamu setiap hari. Kami bersyukur juga, Bapak, karena engkau sudah memberikan begitu banyak berkat dalam hidup kami. Ajarlah kami juga, Bapak, untuk mengucap syukur kepadamu setiap hari. Kami bersyukur juga, Bapak, atas pertolonganmu, penyertaanmu, juga atas berkatmu, kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati, hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan. Melalui doa dan renungan pada malam hari ini, terima kasih buat firmanmu pada hari ini ya Tuhan, kami mau selalu belajar dan terus belajar tentang firmanmu. Firmanmu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami, firmanmu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau melakukan firmanmu ya Tuhan, di sepanjang hidup kami. Agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan engkau, terima kasih ya Tuhan. Buat kesempatan hidup yang masih engkau berikan, kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan namamu. Kiranya engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindunganmu ya Tuhan, dan jadilah sesuai dengan kehendakmu yang terbaik di dalam hidup kami. Ya Tuhan, hamba berdoa untuk saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan hari ini. Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit-penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka. Serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang sedang mereka hadapi, dan ajarlah kami, ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini, ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami, kiranya engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi, dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, amin.